Well hello, selamat datang di rasvo, di video kali ini gue mau unboxing suatu barang yang baru banget nyampe ke rumah gue seperti yang kalian lihat di thumbnail video ini tadi ini adalah gimbal yang mendapat tiga kali update versi 2019 walaupun sekarang udah 2020 cuman gue rasa gimbal ini pas banget di 2020 oke ini bukan moza mini mx yang paling baru itu ya yang bisa dilipet kayak gitu karena gue pengennya gimbal yang modelnya kayak gini aja sih bukan yang compact kayak bisa dilipet gitu dan juga dari segi harga dan fiturnya gue paling cocok sama gimbal ini deh oh iya btw maaf ya kalau gue ngomong disini tuh kurang teratur atau gimana soalnya gue ngerekam langsung dan enggak pakai script lagi Oke jadi disini paket yang gue dapet dilapisin kartu setebal lagi ya jadi bagus deh biar lebih aman gimbalnya nah ini dia moza minimi tapi kok disini enggak ada tulisan 2019nya oke jadi disini udah ada moza minimi versi 2019 update-an kedua jadi sebelumnya gue mau cerita dulu nih seperti dia awal tadi gue bilang ya versi pertama itu dirilis tahun 2018 dengan masalah pening yang nggak bisa 360 derajat kemudian di versi 2019 update-an pertama yang disininya ada tulisan 2019 malah banyak orang yang mempermasalahkan di bagian peningnya juga yang hanya dapat mencapai 270 derajat bukannya 360 derajat setelah itu baru deh di update lagi ke versi 2019 rilisan kedua ini dan hilangnya tulisan 2019 nah barulah disini semua keluhan-keluhan pengguna tadi hilang nah jadi di belakangnya kita langsung dapet manual booknya dari PT DNK Pratama Indonesia manual booknya berbahasa Indonesia ya dari DNK terus ada kartu garansi dan struk pembelian dari toko tempat gobeli Oke kita coba lihat sisi lain boxnya di sisi bawah boxnya ada fitur-fitur unggulan dari moza minimi yaitu wireless charging dimana nanti dock yang berfungsi sebagai wireless charger dengan syarat HP kalian udah support wireless charging terus ada intelijen kontrol yaitu daya luilnya yang banyak fungsi nanti akan dibahas di video review karena ini video unboxing aja sebelahnya juga ada inception mod kayak gini nanti yang bisa muter 360 derajat non-stop terus juga ada built-in kamera app yaitu aplikasi moza jenny app ada juga track shooting untuk ngetrek muka kita atau suatu benda misal gua attack cutter ini dan gimbalnya akan mengikuti pergerakan cutternya juga ada live streaming mode yang mana kita bisa gunakan untuk live streaming di bagian atas hanya ada logo dari moza dengan slogan capture the world dan di bagian belakang terdapat isi dari box ini yaitu gimbalnya itu sendiri portable bag atau case mini tripod charging cable dan user manual yaitu yang ini tadi ya kayak gitu gitu aja sih boxnya di sampingnya kosong kosong ya dan ya Mari kita buka Oke 321 ya ini dia gimbal penampakan luarnya kita langsung lihatin case yang cukup tebal terus ada strap dan aksen logo moza di tengah kita buka aja impresi pertama gua keren ya keren jujur deh kayak premium gitu buat gimbal HP nggak kayak merek sebelah ya kalau gua bilang sih tapi sebelum ke gimbalnya kita coba lihat isi dalam dalam jaring-jaring dulu disini terdapat buku manual berarti kalau disini manual yang tadi itu buku manual juga ya sama aja cuma yang ini bahasa Indonesia aja kayaknya terus dapat stiker pack dan kartu buat di scan yang isinya eh video editing buat iOS ya mirip vnf-nya vlog now disini ada sisi kabel charger di punya micro USB sangat disayangkan banget ya masih micro USB harusnya udah type-c ya kalau jaman sekarang ini case-nya ini bagus sih mereka ngasih jaring-jaring disini untuk kita taruh peralatan kecil kita sebagai tambahan di gimbal ini sumpah ini kokoh banget pertama kali gua pegang ini kokoh nggak bohong kita taruh dulu gimbalnya kemudian kita dapat tripod kecilnya disini gua suka tripod kecilnya ini klater minimalis walaupun kayaknya enggak terlalu kokoh sih karena ini bentuknya kecil banget ya case-nya ini bagus kata gua mereka kasih busa tebal di sini biar lebih aman dan case-nya susah untuk ditekuk ya jadi ini pasti aman dan kuat sekarang kita fokus ke gimbalnya disini pertama ada motor motor locknya biar enggak goyang-goyang terus juga di doknya ada logo lightning atau petir yang menandakan dia wireless charging nah untuk motor locknya ini kita bisa putar aja buat ngebukanya gampang banget dan yang satu lagi kita coba putar juga ya di sini udah Oh iya di sini juga gua menemukan ada lubang USB type-A untuk ngecas lewat sini dan kayaknya semi waterproof karena makanya silka red jadi seperti yang kalian tahu gimbal moza minimi itu bisa dipakai sambil kita cas dengan powerbank kita by the way grip dari gimbal ini tuh rada lebar ya Nah untuk yang tangannya besar kayak gua gini sih enak di belakangnya juga ada lubang untuk ngecas gimbalnya Oke jadi karena pemakaian pertama harcat dulu dan ini adalah video Unbox aja maka gua akan bahas fiturnya di video reviewnya Oke ya mungkin segitu aja video kali ini like dan comment kalau kalian suka videonya subscribe untuk support gua di YouTube gue hafif and see ya sub indo by broth3rmax